Baik, kembali lagi bersama saya Bertol Fetui dengan NIMM 203-02074 Fakultas Inmu Sosial dan Inmu Politik Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Indonesia Jendara Kupang Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Sosiologi untuk memenuhi review buku ke-10 dari dosen pengasuh Pak Lazarus Jahamat mata kuliah pengantar Sosiologi Jadi perlu kita tahu apa itu Sosiologi Jadi Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang studi sistematis dan ilmiah perilaku seorang manusia baik itu secara kelompok sosial maupun masyarakat Jadi Sosiologi itu memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari seorang manusia baik itu lewat perilaku nilai-nilai sosial dan juga kita melihat bagaimana kita membantu untuk menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut Jadi ada seorang Sosiolog bernama Peter Berger yang mengatakan dengan sangat baik ketika dia menuliskan sebuah buku dan di dalam bukunya yang mengatakan bahwa Sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami artinya perkataannya itu mengharuskan Sosiolog lainnya untuk melihat peristiwa sehari-hari karena sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang dan materi yang kedua yaitu Sosiolog dan ilmu sosial dan perilaku lainnya serta disiplin terkait Sosiolog Sosial diharuskan untuk membedakan kita juga dari makhluk lainnya seperti hewan tetap pada saat yang sama kita memperoleh banyak manfaat sosial dari proses tersebut yang pertama yaitu Sosiologis Imajinasi dimana Sosiologi Imajinasi ini menggunakan Sosiologi kita semua atau ilmu sosial dan berlaku berfokus pada orang dan berusaha untuk menjelaskan setilanya sampai batas tertentu apa yang mereka lakukan bagaimana mereka melakukannya dan mengapa mereka melakukannya dan Sosiologi Sosiologi adalah seperti yang kita katakan tadi bahwa ilmu yang berjari tentang perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial maupun baik kelompok sosial maupun interaksi maupun masyarakat ada pun Sosiologi Sosiologi adalah ilmu yang berjari tentang perilaku manusia dengan penekanan pada individu atau perorangan kepribadian dan biologi atropologi adalah ilmu yang berjari tentang perilaku manusia di masa lalu dengan penekanan pada budaya dan masyarakat praindustri sejarah sejarah adalah peristiwa perilaku manusia dalam penekanan pada orang atau peristiwa di masa lalu atau kejadian di masa lalu ekonomi adalah ilmu yang menekankan pada ekonomi atau pertukaran barang dengan jasa ilmu politik lebih menekankan pada institusi politik pemerintahan kekuasaan dan otoritas peradilan budaya juga adalah bidang terapan yang menggunakan teori Sosiologis dan Kriminologi untuk menjelaskan penciptaan penyebab dan pengendalian kejahatan atau masalah yang berfokus pada prosedur pidana peninggakan hukum dan koreksi pekerjaan sosial pekerjaan sosial juga menerapkan bidang tertentu dengan menggunakan teori Sosiologi dan Psikologi untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah tersebut ada pun Sosiologi yang bernama Che. Weir Mills yang dimana pada tahun 1959 berpendapat bahwa hal tersebut mengharuskan kita untuk memahami hubungan antara sejarah atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu untuk membentuk nilai dan kepercayaan seluruh masyarakat dan juga biografi atau pengalaman hidup individu atau perorangan dalam masyarakat tertentu jadi hubungan tersebut sangat penting dan seringkali diabaikan tetapi sangat penting lagi untuk pemahaman sosiologis karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas jadi sosiologi juga mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampau efek masalah atau masalah pada individu tertentu misalnya meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi bercandu alkohol dan keluarga dekatnya tetapi sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampaknya terhadap masyarakat jadi studi sosiologi sosiolog kita tahu bahwa kebangsaan ras usia jenis kelamin orientasi seksual profesi politik agama dan sejumlah faktor sosial lainnya dan sangat mempengaruhi sudut pandang dan tindakan kita memahami kehidupan dalam masyarakat global kita tahu kita harus tahu apa itu global global jadi global adalah perubahan sesuatu perubahan globalisasi juga mengacu pada keterkaitan diantara orang-orang di seluruh dunia dan ini adalah proses dimana barang informasi orang uang komunikasi mode dan bentuk budaya lainnya berkira melintas batas negara jadi menurut lemar seorang sosiologi globalisasi mengubah setiap hal beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam dan tidak bisa lagi diterima begitu saja kesedaran global juga membantu kita untuk mempertanyakan kesalahpahaman budaya dan steroib media tentang orang-orang yang tinggal di negara dengan budaya yang sangat berbeda dari budaya kita mengenali keberagaman mengenali keberagaman bayangkan sebuah dunia dimana setiap orang persis sama dan bahkan dianggap mirip bertindak sama berbicara sama dan berpikir pula hampir sama jadi betapa dunia yang sederhana itu tidak menarik tidak menarik jadi global itu telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat dan menyedapkan mosaik sosial orang-orang dari latar belakang yaitu ras dan etnis yang berbeda di bangsaan yang berbeda agama yang berbeda dan budaya juga yang berbeda sosiologi dan berpikir kritis jadi berpikir secara kri-sosiologis adalah bentuk pikiran kritis yang melibatkan penilaian ide pernyataan dan informasi secara objektif dan memerlukan pendefinisian masalah melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang mempertanyakan asumsi menganalisis bukti secara logis dari sistematis menganalibias menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen ada juga jenis ide yaitu sebuah model konseptual tipologi yang dibagun dari pengamatan langsung sejumlah kasus tertentu dengan mewakili kualitas esensial yang ditentukan dalam kasus tersebut jadi sosiologis melintas atli atlantik fungsi yonalisme struktural fungsi yonalisme struktural adalah masyarakat yang adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung yang kesemuanya harus memenuhi fungsi-fungsi tertentu agar dapat beroperasi dengan baik simbol-simbol yang berarti definisi situasi jadi sosiologi terapan sosiologi terapan ini menggunakan prinsip-prinsip sosiologis cita-cita sosial dan netis pertimbangan untuk memajukan masyarakat paradigma jadi paradigma ini adalah seberangkat asumsi dari ide yang memandu pertanyaan penelitian metode analisis dan interpretasi dan pengimbangan teori globalisasi keregaman dan jenis pengetahuan kebanyakan dari kita ada yang ingin tahu tentang diri kita sendiri bahkan orang lain kita ingin tahu bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi ketika kita menjadi lebih sadar bahwa kita hidup dalam masyarakat global yang terdiri dari orang-orang dari latar belakang ras etnis agama politik dan sosial yang berbeda beragam dan keinginan tahuan untuk meningkat karena kita menemukan bahwa meskipun kehidupan sehari-hari orang lain secara dramatis berbeda dari kehidupan kita banyak trend dan pola sosial terjadi dengan keteraturan yang luar biasa pengalaman yaitu cara umum untuk mendapatkan pengetahuan adalah melalui pengalaman yang mengandalkan pembelajaran coba-coba atau uji coba salah satu penulis teringat saat dia memwawancari seorang petani Amis Orda Lama sementara dua putra mereka yang berusia lima tahun bermain dengan kura-kura kecil saat anak laki-laki Amis memegang kura-kura di satu tangan dia akan mengelurkan tangan yang lain dan mengetuk paru kura-kura dengan jari jari telunjuknya menyentaknya saat hewan itu membentak udara tanpa membahayakan tradisi budaya adalah cara kedua untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui tradisi budaya dimana faktanya yang diterima dengan diturunkan dari generasi ke generasi para petani dan peternak di Amerika Midwest misalnya tahu bahwa membakar padang rumput mereka lebih awal setiap musim semi membantu untuk menghalangkan semak-semaki yang mati sehingga rumput padang rumput yang berisi bisa mendapatkan awal yang lebih baik untuk pengembalian musim panas sosiologi dan pengetahuan ilmiah dalam upaya untuk menunjukkan kredibilitas ilmiah mereka para ilmuwan sosial dan perlaku merekankan prosedur penelitian yang canggih dan teknik testis untuk mengumpulkan menganalisis dan menafisirkan data yaitu tujuannya ilmu tersebut untuk pengetahuan dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena tertentu agar dapat memprediksi dan mengontrol hasil dalam situasi tertentu dengan lebih akurat jadi beberapa orang berpendapat bagaimanapun bahwa karena subjek sosiologi berkembangan bebas berpikir manusia perilaku mereka tidak dapat diprediksi jadi kebanyakan studi sosiolog mengikuti pedoman umum untuk diuraikan dalam delapan langkah metode ilmiah yang memberikan gerangka kristematis untuk memandu penelitian yang pertama yaitu pernyataan masalah pernyataan masalah itu langkah pertama dalam penelitian sosiologis untuk membuat pernyataan penelitian yang kedua itu review literatur review literatur itu setelah menyatakan masalah penelitian atau yang mengembangkan pertanyaan penelitian sosiologi untuk mencari penelitian sebelumnya untuk menentukan apa yang sudah diketahui jadi ada empat metode ilmiah yang dibuat dalam membuat sesuatu penelitian yang pertama yaitu pernyataan masalah pernyataan masalah itu adalah langkah pertama dalam sebuah penelitian sosiologi untuk membuat pernyataan penelitian dan yang kedua yaitu review literatur setelah menyatakan masalah penelitian atau dapat mengembangkan penyataan penelitian sosiologi juga mencari penelitian sebelumnya untuk menentukan apa yang sudah diketahui tentang masalah tersebut dan yang ketiga yaitu pengembangan hipotesis dan pernyataan tujuan penelitian yang berdasarkan apa yang telah diketahui tentang suatu topik maka peneliti mengembangkan hipotesis tersebut yaitu menyatakan bahwa profesional tentang hubungan antar konsep atau variable yang diteliti hipotesis juga menuliskan demikian rupa sehingga dapat diuji dan didukung atau ditolak menurut peneliti kadang-kadang alih-alih hipotesis teoritis para peneliti mengembangkan tujuan tersebut atau tujuan penelitian mereka yang menguraikan tujuan atau tujuan tertentu untuk proyek penelitian dan yang keempat pilihan desain penelitian untuk menguji teori dan hipotesis atau untuk mencapai tujuan penelitian sosial juga memumpulkan data yaitu fakta dan informasi beragam metode penelitian dapat digunakan termasuk analisis sekunder terhadap data yang tersedia percobaan survei dan penelitian lapangan seperti tietno wawancara gratis observasi partisipan dan studi kasus jadi ini saja tentang materi tentang apa itu psisiologi yang dapat saya bagikan pada maka ini jadi kita akan bertemu lagi dalam review buku selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih